Welcome back to my channel Ketemu lagi di channel saya Nah kali ini ada Vespa Matic Vespa Matic Sprint Itu warna hitam kita cat Nah ini masih proses Pengecatan ya Jadi setelah dicat Dasar warna hitam top Lalu kita amplus Dan kita cat kembali Dan ini pengecatan ya Untuk cat jadinya Jadi ini Proses cat Setelah Cat dasar Kita cat dengan Merata ya Jadi setiranya cat Dasarnya yang tadi itu harus Benar-benar menutup Lalu kita Diamkan Nah ini masih Di video Jadi harus benar-benar Rata ya Untuk pengecatan jadinya Seperti ini Dan kondisi Kondisi hari ini Lagi Hujan ya Jadi kita Harus Lebih berhati-hati Karena apa Kondisi hujan Seperti ini Untuk pengecatan sendiri Itu sangatlah beresiko Satu Catnya itu bisa Mengembun Nah makanya kita Selalu Pakai Hairdier guys Ini guys Jadi ini adalah Caranya kita Untuk pengecatan Seperti ini Apabila Keadaan hujan Maka kita Hairdier Seperti ini Atau Kita Hangatin Dengan Hairdier Ya guys ya Nah tapi Memang harus Lebih berhati-hati Untuk pengecatan Seperti ini Apalagi dengan Kondisi Hujan guys Itu hujan sekali Guys ya Nah Hujannya Sangat beres Nah Kita tutup Kembali Satu kali lagi Ya guys ya Kita semprot Kembali Satu kali Dengan merata Ya Memang harus Betul-betul Karena ini Hitam-hitam Metallic ya guys Nanti Metallicnya Biar bisa Mencampur Dengan Rata Dengan Cat yang Lama Dan Selanjutnya Yaitu Proses Pengekleran Atau Anti-gores Ya guys ya Ini adalah Proses Anti-goresnya Pelan-pelan Ya Untuk Proses Anti-gores Yaitu Soalnya Ini Anti-gores Adalah Proses Finishing Jadi Memang Harus Ekstra Pelan-pelan Dan Berhati-hati Kita Teknik Untuk Penganti-goresan Pertama Yaitu Kita Sahur-sahur Sedikit Seperti ini Tidak Kita Langsung Tekan Jadi Kita Dan Ini Adalah Proses Anti-gores Jadi Yang Membuat Atau Membuat Kilap Cat Yaitu Anti-gores Ini Adalah Proses Finishing Yaitu Anti-goresnya Jadi Bisa Melapisi Cat Dan Juga Bisa Mengkilapkan Cat Yang Tersebut Bisa Dilihat Cukup Sekian Di video Kali ini Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Hasilnya Seperti Ini Guys